Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Girona, klub semenjana kaya taktik calon perusak dominasi Real Madrid dan Barcelona. Girona jadi fenomena langka di Liga Spanyol 2023-2024. Klub asal daerah Catalunya ini menjelma sebagai kekuatan luar biasa musim ini. Girona kini menempati peringkat satu kelas semen sementara Liga Spanyol. Girona hanya kalah sekali sampai pekan ke-16 ini. Satu kekalahan itu didapat saat melawan Real Madrid bulan September lalu. Saat itu Girona kalah 0 banding 3 dari Real Madrid. Setelah itu Girona tampil memukau. Girona menang sembilan kali dan imbang sekali bahkan Girona mempermalukan Barcelona di kandangnya sendiri. Girona menang 4 banding 2 lawan Barcelona. Bahkan Girona saat ini jadi tim paling produktif di Liga Spanyol. Girona mencetak 38 gol hingga pekan ke-16. Padahal Girona hanya tim kecil di Liga Spanyol. Bahkan dua musim lalu Girona masih berlaga di La Liga 2 atau Divisi 2 Liga Spanyol. Girona baru main di divisi teratas pada musim 2022-2023. Pada musim perdana Girona finis peringkat ke-10. Lalu pada musim 2023-2024 Girona menggila. Girona konsisten di papan atas. Siapa sih orang dibalik menangkutkannya Girona musim ini? Jawabannya adalah sang pelatih Miguel Angel Sanchez Munoz. Pria yang akrab di Sapa Michelle itu bisa menyulap Girona jadi kekuatan menakutkan. Dia gabung ke Girona pada tahun 2021. Dia orang yang mengangkat Girona dari La Liga 2 ke La Liga. Michelle terkenal dengan gaya serangan balik mematikannya. Hasilnya seperti Girona yang saat ini. Michelle mencoba membuat Girona adaptif dengan taktik lawan. Girona di bawah Michelle tak hanya memakai satu pakem formasi. Girona selalu berubah-ubah tergantung lawan. Pekerjaan rumah Michelle saat ini hanyalah konsistensi. Jika performa Girona stabil besar, kemungkinan bisa merusak dominasi Real Madrid dan Barcelona dan juara Liga Spanyol 2023-2024. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, saya izin pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.